Nah, tiga jam setelahnya, aku cek apakah sudah jadi pudingnya. Mari kita potong, apakah sudah jadi pudingnya sesuai harapan. Nah, tanganku ini bengkak banget, sakit banget digigit kucing. Sakit banget digigit kucing ini, bengkak. Nah, liatin, motifnya silky banget. Semoga tidak ada satu pun mahluk hidup yang kelaparan di dunia ini. Eh ya, ternyata video kucingku kemarin, rame. Itu yang tak pegang bukan ekornya, kakinya, tak ceritain. Kucingnya tak gendong, tak gendong, tak sayang-sayang. Nggak mungkin kalau aku nggak baik sama kucing itu, nggak mungkin tak gendong mau. Tak gendong, tak pegangin, disontek bios. Dokternya salah sontek bios, ya. Nggak tahu kenapa kucingnya kaget, aku digigit sampai bengkak. Nih, kalau nggak percaya nih, bengkak semua kaki ini. Nih, bengkak gede, ini sakit banget loh. Digigit kucing itu sakit banget. Aku kaget, langsung tak lepas. Tak lepas, kucingnya lari ke atas gentingnya punya Alita. Tanya ibunya Alita kalau nggak percaya. Nah, sudah, udah kucingnya dibios, sudah dibios kan, sampai sana. Tiba-tiba mamanya Alita manggil, Tante, ini kucingnya jatuh. Dari pas udah ke bios, sadar jatuh dari atas genting, kasihan. Masuk ke selokan, jebret. Nah, pas ngambil kucingnya itu aku trauma habis digigit. Digigit anjing sama digigit kucing, sakitan gigit kucing. Kalau kucing itu kayak gini nih. Nih, diteken itu sakit banget. Demi Tuhan sakit banget. Aku trauma digigit kucing itu, tadinya tak gendong, terus tak cengkiweng kakinya. Aku bawa ke dokternya tak cengkiweng kakinya juga. Kaki sama tangan tak pegang gini. Tanya mamanya Alita. Sudah, tak bawa ke dokternya, dikasih tak taruh. Nah, terus aku nyalain kamera. Terus turhat sama kalian, tak ambil lagi kakinya. Nah, sama dokternya kakinya dipegang jangan ekornya. Aku nggak pegang ekornya. Aku juga ada dikasih tau dokternya, kakinya yang dipegang, ditarik gini nggak apa-apa. Cengkiweng gini nggak apa-apa. Yang penting kakinya jangan ekornya. Itu kakinya yang aku pegang. Satu, putih polos. Yang ekornya itu yang ngelantung satu kakinya. Yang ada ekornya satu, motif lerek-lerek. Kalian perhatikan lagi, jangan langsung menghujat. Aku dibilang jahatlah, inilah, inilah. Dasar kalian yang provokator. Bulan puasa udah jahat fitnah. Aku tak makan puding aja. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Kurang cowok, kurang lagi. Di TikTok itu ada yang viral tau. Hari-hari itu pada bangunin sahur, terus dapet saweran. Apaku kayak gitu aja ya. Siapa tau bisa buat mudik, ya kan? Kalian sudah nonton nggak di TikTok yang viral itu, mbak? Siapa namanya ya? Dia dandan cewek, ada berapa orang. Dia bangunin sahur, tapi sambil dritis-dritis kayak gini. Pake baju seksi-seksi gitu. Apaku tak beralih profesi gitu ya, tiap sahur ya. Tapi di sini bukannya dikasih uang, malah digonggong ngasuh sama kirek. Sekali lagi. Sahur, sahur. 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 Sudah dah sebangsa setan airku. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Apa kabar hari ini? Sahur. Sahur. Kali ini aku mau bikin puding ini. Semoga bikin puding ini nggak gagal. Sudah aku siapin airnya di sini ya, sepanci. Aku pake dua puding rasa peach, buah peach. Oh, endul. Aku mix pake ini supaya nggak terlalu milky, nggak terlalu soft. Nggak terlalu gunyur, 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 gunyur gitu loh. Nah, aku pernah nggak tak campurin ini. Lagi tak sedok, gunyur-gunyur, malah ceblok di lantai. Makanya tak campurin ini, yang plain. Nah, yuk langsung saja kita buat. Nah, kita langsung unboxing saja pudingnya. Kalian boleh bebas menggunakan puding merek apa aja, ya. Yang penting ada puding saat bulan puasa itu, saat buka puasa itu, seger banget. Ini kok nggak ada bolongannya ya. Nah, kita buka. Masukkan dulu. Sedikit-sedikit harusnya ya ini ya. Nggak apa-apa, tapi ini kayak gini bisa juga. Nah, harusnya kalau bikin puding kayak gini. Nah, terus aku tambahin ini, apa namanya? Swallow agar-agar, cap matahari walet. Nah. Ini yang clear ya, yang nggak ada rasanya, nggak ada warnanya. Nah, aku pakenya dua. Biar apa? Biar nendang. Tuh, pakenya dua. Biar nendang. Nah, takarannya dua untuk air sebesar ini ya. Aku pakai centong saja, biar gampang. Ya, ada pada tumpah kan, dari samping-samping gini. Kemelu beren, ini harus pelan-pelan. Ya. Ini diaduk-aduk dulu, sampai merata, baru nanti nyalakan kompor. Nah, kalau bikin puding tuh kayak gini caranya. Nah, ini kalau sudah tenggelam semua. Ah, tumpah lagi dong. Kok tumpah-tumpah ini kebanyakan airnya kayaknya. Pancinya kekecilan apa kebanyakan air. Ah, tumpah lagi. Tuh. Eman-eman kalau tumpah. Oh, bazir. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nah, baru kita nyalakan kompornya. Nah, ternyata komporku miring masangnya ini. Nah, panaskan api. Pakai api biru. Kita aduk-aduk lagi segini sampai selesai. Eh, kok sampai selesai. Sampai gembelembung-gelembungnya itu nggak ada. Sampai gumpalan-gumpalan agar-agarnya itu menghilang. Nah, ini pelan-pelan harus diaduk terus kayak gini. Harus telaten. Ini warnanya oren pink, tapi keoren-orenan gitu. Warnanya cakep banget ini kalau buat. Buka puasa itu menggiurkan. Buat hiasan meja di saat buka bersama. Hmm, mantep banget ini. Cobain kalian yang belum pernah nyobain ini. Puding yang merek tadi aku punya itu. Ini bukan Endos, makanya aku nggak sebutin namanya. Kalian bisa buktikan. Puding termilki, tersilki ini pudingnya. Sampai silkinya aku tak tambahin agar-agar. Supaya nggak terlalu silki. Nah, pancinya bagus, mbak. Malam, kak. Salam kenal. Yuhu. Kita aduk-aduk. Iya kan? Sudah jadikan lembut, kan? Nah, kayak ada yang gumpal-gumpal kayak gini. Dikitin tuh gampang banget tinggal dipencet di pinggiran. Nah, tuh nanti dia lembut halus. Nah, ini tunggu sampai mendidih ya. Ini aku pakai api yang paling kecil banget. Aku takut bawahnya dasarnya juga gosong. Nah, pudingnya silki itu enak banget ini. Coba kalian kalau nggak percaya, takaran satu dipakai dua. Tambahin puding apa? Agar-agar swalo. Sudah. Nanti rasanya mantul nggak? Nah, memang budgetnya jadinya lebih mahal kalau untuk menu jualan kurang untung ya. Tapi kalau dijual lebih mahal, kalian pasti akan untung kok. Karena kualitasnya juga enak. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah kayak mau ngembang, mau ngangkat itu ya. Kalau sudah tandanya mau ngangkat ini, kita gedein aja, kapinya dikit aja. Nah, biar apa namanya? Biar set-set-set masaknya, biar cepet. Lama ternyata kan bikin puding agar-agar kayak gini. Nah, ini durasinya udah lama belum ya? Pas satu video durasi full buat nemenin kalian sahur. Sekali lagi sahur-sahur-sahur. Mbak O-O, ini konten sahur buat besok pagi. Sekali lagi sahur-sahur. Sahur-sahur. Malah kayak T-Leaders. Eh, T-Leaders. Kaliders, kali-kaliders. T-Leaders. Apa bahasa Inggrisnya? T-Leaders. Kaliders? Ini tak aduk-aduk dulu ya. Nah, habis ini kita cetakan. Aku tak ambil cetakan agar-agar dulu. Bentar, titip ya. Kalau ini ada yang naik, kalian tak kecilin aja deh daripada tumpah nanti gak jadi makan agar-agar. Buat konten sahur ini, Kak. Buat konten sahur, tapi sambil live. Eh, kalian jangan lupa cekot-cekot kecap inti juara. Apa yang di Sokesku kalian belanja, buruan. Mumpung lagi banyak promo. Tadi ada yang beli kecap inti juara. Dapet harga Rp17.000. Serius? Dapet harga Rp17.000. Ada yang dapet Rp20.000. Ongkirnya gratis. Buat kalian pengguna akun TikTok baru. Buruan belanja-belanja di Sokesku. Kecap ini juara, enak buat masak-masak. Harganya Rp25.000. Ada yang dapet Rp20.000. Free ongkir, ada yang dapet Rp17.000. Free ongkir. Serius? Lagi promo Ramadan. Ini aku tulis cetakannya. Ya. Buat agar-agarnya. Kok gak naik-naik ya? Lah, ya tak kecil no kok. Nah, kita aduk-aduk terus aja. Nah. Ini sebenarnya sudah mendidih mateng. Nah, kok sui ya? Sui banget. Nih, udah berbuih kan? Kalau udah berbuih itu tandanya sudah mateng. Apalagi sudah mau mendidih. Nah, ini sudah mateng. Nah, tuh. Kita aduk terus kayak gini aja. Sampai bawahnya sangat-sampai gosong. Paling bawah itu dasarnya. Nah, matikan kompor. Nah, matikan kompor. Ini sudah mendidih banget. Matikan kompor. Sudah. Kita tuangkan agar-agarnya ke dalam. Pencetaan. Nah. Aduh. Aduh. Nah, kita tuangkan pelang-pelang. Tuh. Nah. Tuh. Ada gosongannya di bawah. Gak apa-apa. Ini bisa dicuci. Sudah beres. Nah, biarkan sampai besok. Kalau sudah dingin, baru masukkan di kolkas. Begitu. Sudah selesai. Ya. Siapa tahu ini bisa buat ide. Menu buka puasa nanti sore. Saudara-saudara tanah airku, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Eh, nemenin aku. Kalian yang harus terima kasih sama aku. Kalian sahurnya tak temenin. Saudara-saudara tanah airku, berterima kasih lah. Karena sudah saya temenin sahur. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Franciska Sari, ulur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu di next video. Yaud, jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu gratis. Aku tak isah-isah sih. Nah. Sa isah, taruh buangin sampah sih. Tak lempar-lempar di sini. Aku biasa kalau bikin montan tak lempar-lempar di sini. Tapi habis selesai masak langsung tak bersihin. Jadi pas aku makan atau apapun, di sini sudah bersih. Nah, ini tak rendem dulu. Pakai air. Nah. Duh, jadi semua beres kerjaannya. Aku masih punya bongkot satu. Kayaknya dimasak buat tumis-tumis buka puasa. Apa ya? Enaknya ya? Ada request masa apa? Tungis-tungis buka puasa.